Bukti juga imannya orang haqiqotan. Orang-orang baik itu kalau dibacakan Qur'an, tambah iman. Di ingin tambah itu apa? Punya dasar, kemudian tambah. Itu ngedikan emu fasir, berarti yang amanu kafaru, amanu kafaru itu amanunya hanya mengklaim kafarunya haqiqotan. Berarti ada bukti Allah itu kadang menggunakan itu kan ngeskalkan secara Aswab bin Ujul. Mereka abdu'a bin Ube haqiqotan, iman. Tapi Allah tetap ngistilahnya ketika tukaran Sohabat diistilahnya dua orang mu'min tukaran. Patil haqiqotan, bena mu'minin wakafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin akutatalu fa'aslihu bainakuma. Wa in ta'ifatani lamun Ano apa kelompok lorong. Inal mu'minin akutatang biro-biro mu'min. Itu mu'min kelompok mu'min atau kelompok yang kecelok mu'min. Al ayat tak etam mimil ayat. Yang pernah ada sirak yang ayat. Nazalat umuran apa ayat fi kodiyah. Dan yang dalam siji peristiwa. Kodiyah ini ku Sa peristiwa atau sa kejadian. Ia kan ngerti kodiyah ku ngene. Anan nabiya saat temen nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ku roh ibrahim ku berkendara sopoh nabi. Itu numpak sopoh nabi. Numpai khikmaran yang khikmaran. Wa maroran liwatan sopoh nabi Alab ni ubayin yang atasi Abdu'af bin ubay bin sallallahu. Dan nabi nite khikmaran. Liwatan komunitasi Tenggurubi Abdu'af bin ubay nabi bin sallallahu. Fabala mongkonguyah walhimaru khikmar. Fasadda Mongkongnutupi Sopoh ibnu ubayin Sopoh ibnu ubayin Maksudnya kihara isul monafikin Abdu'af bin ubay bin sallallahu Anfahu yang irungi Abdu'af bin ubayin Abdu'af bin ubayin Abdu'af bin ubayin sallallahu Kita sekolah tak cerita Jadi Abdu'af bin ubayin sallallahu Niku Tokoh besar Tokoh besar Sing rencananya Sedihannya Niku Diangkat Dati sayyidul kaum Diangkat Dati sayyidul kaum Jadi Kada kaumuhu ayyutawijuhu dikai kulo Bareng pasapai pengangkatan Delalah Bareng Rawwe Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang bergeser Nopoh no kanjeng Nabi Muhammad Ini khasud Khasud besar-besaran Nanti damal gerakan Menolak Muhammad Ini disebut Layukhrijan Nala'azhu Minnal'azhu Mereka Terus akhirnya Di sikap-sikap Provokatif Dan Nabi Aku mau ngapik Ngapik Resikonya Di umat Macem-macem Kalau Kau maturah Mereka Mereka Abdu'af bin ubayin Nutupi Irumi Ini kan Ya normal Kena uyah Bang Dari Umat Uyah Himari Di Ape Dibang Menyap Provokasi Provokasi Labau Luh Himari Ad Yabur Rikhan Memis Kesehatan Provokasi Repet Berkoron Fakala Ibn Rwah Allah Demi Allah Labau Ruh Himari Yaktine Uta'i Uyay Himari Kaji Nabi Ad Yabur Luh Hewang Yabur Rikhan Am Mim Misk Kesehatan Ini bang Minyak Perkoron Ya Nama 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 Perkoron Kedua Belum Perti Ape Kedua Repet Kedua Guna Nama Kiyai Helum Morai Repet Kedua Nga Junjalo Gak Ceptok Berhelo Junjalo Ceptok Pecah Padahal Kewat Loh Kedua Ketunan Tipo Si Rahe Loro Sing Ngeleman Or Hr 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 Was Hr 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 berkara. Dan Nabi tidak mengajari, tidak mengajari provokasi. Nabi sekunangnya kuno, umat itu senang provokasi. Bahkan namun kata itu benar-benar kaum meyhiman, karena kaum lorone abduh bin obeh, ibu loroha, apa berbun, apa saling pukul, beledi dan bira-bira tangan, wani ahli dan bira-bira sandal, wasabi dan bira-bira pelepah kurma. Bagaimana maknanya ini akan mencintai hati mengajikan santri. Wain ta'ifatani minal mu'minin, apa minal? Minal mu'minin maknanya dua kali. Satu, memang dua kelompok yang sama-sama iman secara hakikatnya, secara nama hakikatnya. Atau maknanya diulang, minal mu'minin sangking kelompok yang keceluk mu'min. Kan faktanya dua kelompok ini ada yang hakikatnya kafir, abduh bin obeh itu kan munafek, munafek hakikatnya kan kafir. Tapi diulang itu akhirnya aku mu'min. Makanya Allah tetap pakai istilah wa in ta'ifatani minal mu'minin, orang ngentikan wa binal kafirin. Paham ya? Karena orang munafek secara lahir ini aku mu'min. Makanya maknanya mu'min hakikat kafir. Berarti diulang ini abduh bin obeh itu mu'min. Padahal hakikatnya betul nama mu'min. Ini kaya-kaya yang alim maknanya sering dua kali, tiga kali. Aku jaga ini kan fakta yang kita tahu itu mu'minin hakikat dan bukan mu'minin da'ifirin apa? Mu'minin da'ifirin. Itu yang kelompoknya abduh bin obeh bin obeh bin obeh. Juga memperkuat teori fakir, nahnu nahkumu bintu wahir. Jadi diulang mereka kan namun mu'min. Sehingga nabi ngistilahnya tetap dua kelompok orang mu'min tukaran. Dua kelompok orang mu'min tukaran. Itu masalah-masalah sehingga anggil ini bab pekeh. Karena istilah itu mengikuti siapa? Mengikuti hakikat apa enggak? Maksudnya membukhari tidak ada bab unik. Babun ya. Beliau menghentikan babun. Iza kola rojulu ana mu'min. Terus, intinya itu beliau menghentikan. Kalau imannya itu hakikat, maka inna dina intawahi islam. Iman dan islam itu sama. Jika imannya tidak benar, maka masuk ayat. Kola til a'arabu amanna kulam tu'minu wala ginkulu aslam. Ya babun, misalnya orang mau itu suwi. Babun. Santri itu nggolik ilmu. Apa yang anggir nggolik ilmu tenanani pondok? Ini santri. Apa yang anggir pindah turuh? Nak awet ngomah? Ini cakampok. Nak turunin pondok? Ini santri. Ya itu babun. Babun. Rabia nggolik ilmu apa? Yang tanggung jawabnya ibu Juni. Apa yang anggir nggolik rabia iku jenengi lanang? Kita jenengi beda. Kita jenengi orang urun apa-apa. Ya itu kan ya anggil. Babun, misalnya. Man huwaj zaud. Ya man huwaj zaud. Ya anggir rabia sing lanang jenengi zaud. Yang beda jenengi. Ya anggir rabia. Ya anggir rabia ya orang. Man huwaj zaud. Al kafil ala zaudjati. Al kafil ala ahli. Yang ngurusi keluarganya yang nyipuk. Ya terus nama zaud itu ngerujuk hakikat. Atau ngerujuk lughat. Ya akhirnya ulama itu. Terus kitabnya gede-gede. Mereka ada lughatan. Ada syar'an. Ada urfan. Ada. Ripet kan. Terus man huwaj talib. Mereka ada uang gulik ilmu. Uang gulik itu ya anak. Barang jebak dicubuk. Ngarak paham dibuka. Di sini apa penasaran. Jadi kitabnya di baruh. Kita nak rokoknya tak roh. Kitabnya hilang. Nah roh. Nak rokoknya hilang. Roh. Berarti ikhtimame ini kitab pun di rokok. Nak anak toko rokok dihutang. Nak toko kitab rautah hutan. Berarti nak demi barang mekruh wani ino. Rupanya hutang. Demi kitab rawani ino. Saya ceritanya bambu nak ceritanya. Sandri kuhane. Toko kitab rautah singhutang. Nak toko rokok agak singhutang. Masih ini Sandri sekali-kali nge. Radu hutang rokok tapi hutang kitab. Kan keren. Wah aku cek nunggak kitab itkhaf. Wah aku susah. Aku cek dihutang kitab. Ya ini kan seneng. Weh. Demi kitab sendiri wangi apa? Hutang-hutang. Saya kan tak nyicil kitab. Aku cek dihutang kitab. Aku cek dihutang kitab. Aku cek dihutang tiap bulan. Kan keren. Itu keren. Itu keren. Itu keren. Itu hutan. Perkoro mie. Perkoro. Nah. Man huwa Sandri. Man huwa tolip. Sandri itu. Yang turunin yang bodoh. Akhirnya kan. Yang turunin rumah. Jadi orang kampung. Yang turunin pondok. Jadi ini Sandri. Tapi nak tarif hakikat kan. Orang sing tolabel ilmah. Senajan tanin rumah. Bajak. Tapi sirau sergeb. Ya itu Sandri. Senajan tanin pondok. Yara Sinau. Yara Sandri. Nah tarif itu ngikutin apa? Itu perdebatan para ulama ahli usul faqe. Karena di beberapa ayat. Itu Allah tidak menggunakan hakikat. Inna ladhina amanu. Misalnya itu. Soang ini kan. Suma kafaru. Suma amanu. Suma itu. Amanu ayo hirano. Karena orang yang iman hakikat itu tidak akan kafir lagi. Suma kafaru hakikat. Sehingga menggantikan ulama-ulama itu. Kalau ada ayat. Kalau orang tidak konsisten itu. Pasti ada yang tidak hakikat. Orang amanu itu. Tastek. Kenapa? Kok segampang itu jadi kafaru. Segampang itu jadi amanu. Segampang itu lagi jadi kafaru. Suma sededuh kufron. Kemudian mereka menjadi tambah kafir. Andekan amanu itu hakikatan. Memang benar-benar yakin Allah itu benar. Kanjing Nabi benar. Pasti tidak akan kafaru. Dan yang disifatnya Allah. Suma sededuh kufron. Kafirnya tambah. Andekan tambah itu dua induk. Ada dasarnya. Kemudian tambah. Berarti yang kafaru yang hakikatan. Karena bisa tambah. Andekan berkembang kan ada dasarnya. Kemudian berkembang. Kalau tidak ada dasarnya kan tidak bisa. Begitu juga imannya orang hakikatan. Orang-orang baik itu kalau dibacakan Qur'an tambah iman. Dilingkan tambah itu apa? Punya dasar. Kemudian tambah. Itu ngedikan yang mufasir. Berarti yang amanu kafaru, amanu kafaru itu amanunya doirotan atau iddiaan. Hanya ngeklaim kafarunya hakikatan. Berarti ada bukti Allah itu kadang menggunakan nahnu nahkumu bintu wahir. Kata suwainta ifatani minal mu'mini naqtatalu. Itu kan ngekalkan secara Aswab bin Ujul. Mereka, Abdu'ah bin Ujul, hakikat itu bukan hati. Ima. Tapi Allah tetap mengistilahnya ketika tukaran. Sohabat diistilahnya dua orang mu'min tukaran. Padahal hakikat itu bena mu'minin wakafirin. Paham ya? Itu hal-hal yang ngekalkan. Jadi misalnya kalau orang-orang santri mpiro. Dia rasa menjawab hakikat yang ini. Yang majasi yang ini. Orang-orang yang turun di bondok. Jadi ini ya. Misra usah. Sang hakikat. Sang hakikat. Ini majasi sudah di sitok. Yara jelas. Nah itu paling ngekalkan. Karena tadi. Pakai apa? Jari Imam Bukhari yuk. Jika iman itu hakikat. Atau islam itu hakikat. Masuk inna dina indawahil islam. Artinya gini. Sekali dia islam maka masuk agama yang diri dari Allah. Inna dina al-mardiyya indawah. Ini ku mesti islam. Rungsa iki wismuni aslam nah. Wismuni aman nah. Kok biar Allah lagi tumpuh. Ya karna duhiran. Sehingga kau latil au rabu aman nah. Sama Allah gak dibenarkan. Kulam tu'mini walakin kulam. Tapi aslam nah lah. Hakikat kan ya benar. Nabi Ibrahim misalnya. Wajian Bukhari wong pintar tanah. Sebanget pintar. Nabi Ibrahim itu ketika islam. Dia gak bilang aman tuh. Makanya kadang-kadang ulama mutakalim itu berlebihan. Nabi Ibrahim apa ngentikannya? Aslam tu li robbil alami. Itu Nabi Ibrahim jelas ngentikan aslam tuh. Ibrahim itu siapa? Orang yang begini-begini. Terus kemudian saya aslam tuh. Tapi karena ngentikan Nabi Ibrahim. Maka aslam tuh ini punya kualitas aman tuh. Paham ya? Artinya is. Nabi Ibrahim ngentikan aman tuh ya sah. Ngentikan aslam tuh ya sah. Karena semuanya akan menunjuk hakikat. Dengan reputasi Ibrahim seperti itu. Semuanya akan menunjuk makna hakikat. Paham ya? Tapi sehingga ngomong a'robi muni aslam tuh ya salah. Mereka hakikat kotira islam muni aman tuh ya. Salah. Jadi dari Allah mendingan ngomong sehingga hakikat kotira islam muni aslam tuh. Nah misalnya mutakalim wakil kan menunjukkan apa aslam tuh. Atau aslam nah dalam konteks mewakili orang apa banyak. Gimana ini aslam nah itu? Kalah seapa gitu. Jadi ya. Aslama yuslimu islaman aku ya kalah mba Allah. Jadi islam hakikat kotan. Paham ya? Wang munafek ketika kalah mba orang islam. Benora digusur muni aslam nah. Tapi ngerti ini aku mau kalah mba kue. Tapi kapan-kapan nak menang. Jadi aslam bodoh-bodoh. Aslam nah. Berarti juga islam yang mengawakili makna iman. Paham ya? Nak diomong nah orang orang bener islam makna ini nyerah mba kue. Tapi artinya buatan nyerah. Itu yang paling anggil ini. Tafsir. Yang mana jadi membuhari. Dabun jika kata islam diucapkan orang benar maka merujuk makna hakikat. Kayak nadina indawail islam. Berarti indawail islam apa? Kalau lu rojul ya aslam nah. Untuk menjadi islam kan orang bilang aslam nah. Tapi nak orang mba maafek. Kemudian aslam nah. Mami ngerti ini. Aslam nah saya nyerah. Saya taslim. Ya hagekote wakil nanti. Islam. Islam. Nani kualatil arawu amana kulamdu minu wala kimpulu aslam nah. Tapi Ibrahim, Nabi Ibrahim menghentikan, Aslam tu. Aku nyerah dengan Allah. Alhamdulillah. Itu, lafad itu kadang kualitasnya anda menghentikan. Jadi aku juga terus-terus pakar-pakar ulama mutakalimu untuk beda iman. Islam. Beberapa kali, ini jari Mampukhori, beberapa kali Nabi ditakau iman, jawab aku tentang Islam. Kadang ditakau iman, Islam jawab aku tentang iman. Ini adat jawa kan, iman itu rukunin. Islam namun kan salah. Tapi ini adat. Sebetulnya kalau menuruti hakikat ya tadi. Ketika yang menghentikan hakikat itu semuanya sama. Sehingga menghentikan hakikat. Aku nak kira tak terang. Ini suatu saat kata wa'ana awal muslimin atau ini kita, ini wa'ana minal muslimin. Jadi perut itu kurang lengkap. Muslimin wal mu'minin. murga muslimin orang makili. Mu'minin. Itu kan terus panjang. Padahal nyataan yang muslimin yang disitu juga makili mu'minin. Karena mewakili hakikat. Faham ya? Ada silubbab bagaimana lapat itu gimana nih? Gakarek singen tiga. Nisa. Jadi mau misalnya aslamatulillahirrohbilalamin ya cukup. Inna sholatiyonusuki atas wa'ana awalil muslimin atau wa'ana minalabah muslimin gak cekap. Orang usah misalnya gue nyarai wa'ana minal muslimin ini huiru kafin. Kalau muslim murah mesti mu'min. Maksudnya pengirahan pas hari wa'ana minal muslimin awal mu'min. Ya orang usah misalnya orang lanang yang bener. Hidha huwazhawut. Ini jenis autanah. Misalkan orang lanang kewendel. Hidha huwazhawut. Jari orang harap Hidha huwazhawut. Orang usah dihadapi. Orang lanang orang tingking melayu. Laya kan terus ma'huwazhawut. Orang harap ma'huwazhawut. Mungkin alat kelaminnya tetap rojul. Ma'huwazhawut. Orang lanang ini jadeng-dian rawani. Ma'huwazhawut. Apa mana orang lanang ngepedaan ma'huwazhawut. Misalnya kankang susah perkara pedain tak ibu ma'huwazhawut. Maksudnya ma'huwazhawut. Birojul al-hakiki. Paham ya? Tapi rasa bedah podoknya mbak-mbak. mbak-mbak. Saya bahasa Arab ingatkan. Bahasa Arab itu ada orang lanang penan. Ada war rojul. Misalnya ada orang lanang orang dicap melayu. Terus ma'huwazhawut. Sapo ini ma'huwazhawut. Kenapa? Ma'huwazhawut. Ma'huwazhawut. Nah, itu kan berarti lafad rojul disitu bukan menunjuk hakikat. Ada menunjuk luwazhawut. Ada menunjuk hakikat. Dan ini cara gue benar. Nah, berarti antah tolip, baktah tolip. Kau ngelola adadur ini berarti antah tolip. Di generasinya baktah tolip, berarti antah tolip, baktah tolip. Karena adadur ini sergup antah tolip, gulat tolip. Aku ngarep, antar rojul, gular rojul. Gila tak terang. Jadi, ngelola niat ini ngaji model santri. Maksudnya, kalau desain, ngaji ribu. Dan sama ngerti nakwune, ngerti usul bagi. Ketika seseorang, misalnya Nabi Muhammad ngertikan, ini aslam tu. Ya, bim'ana aslam tu, wa aman tu, wa sodat tu, haqadah. Kulal, woy kulal kamalat, masuk di situ. Paham ya? Atau Nabi ngertikan, aman tu, aslam tu, sodat tu, kakiru, kakikotan. Sehingga kata-kata ini mewakili semua kebenaran. Kata-kata Nabi Ibrahim yang mengertikan, aslam tu lillahi robbil alami. Orang perlu Nabi Ibrahim mengeleng, ya khalilah rahman, kul aman tu, wa aslam tu. Buka fa'innal islam, gherul iman, wal iman yukherul islam. Nabi Ibrahim, apa? Ilmu apa? Kalan. Sorok imam asari nyatan, bapak. Oh, sebab kebet. Imam asari kok, nirang-nabi Ibrahim. Tapi nak sing omong, abdu'abinu, bim'alimu, muni aslam tu, wa bim'alimu. Muni aman tu, ya. Bahkan muni wawahi wa bim'alimu. Jadi, ketika ketemu Nabi Muhammad, ya mwani, Aku wawahi, mbak, kweku islam. Iza jakal munafiku, naqalu, na syaitu, innaka la rasulullah. Saiki, orna wang islam. Lugu. Muni asyadu anaka rasulullah. Sorok mu'minan. Hakikotan. Karena adiknya lugu, ya iman tenan. Tapi ketika saya ngomong, ku abdu'abinu, bim'alimu, bim'alimu, munafik. Asyadu anaka la rasulullah. Dawa pengirahan. Iya, aku rahan, aku ngomong iku. Tapi aku yang ngerti, aku bodoh. Paham, ya? Ya, sekalian kiriman. Kirimanem pasanan ini, gue biaya makan, tapi biaya ngaji. Makan, kan? Ya, itu sebenarnya. Mungkinan yang ngomong, ya makan. Yang pondok, ya? Makan. Maksudnya, nak gue ngaji, begini. Pak, kalau nak makan ngomong, tak orang ngatuh sewa. Berubung, yang pondok, pak. Uteku tak kerah, nak gue ngaji. Biaya kitab, satu sewa. Biaya sergeb, satu sewa. Terus, biaya tafakur, satu sewa. Biaya gue bahsul masa ilmu, sarobik konco-konco, pak. Gue butuh ngopi, butuh macem-macem, satu sewa. Wah, wakil, pak. Ya, itu ya, pak. Ya, ilmu utopia, ya, pak. Ya, apa ya, maksudnya? Apa oleh bodohnya, apa ya? Ya, tak warai. Bengerah besar. Ya, itu berarti, Arrijalu, kauwamuna, Arrijalu, utai rijal sing tenanan, Iku sing kauwamuna, Alhamdulillah. Dan orang lanang numpang singwita, Arrijalu, utai lanang, sing mau kecelok lanang. Iku pokoknya urib, senajan, toh numpang tujuni. Artinya, itu nunggu. Itu sing rijal tenanan, sing kauwamuna. Jadi, nak kankang numpang mertuwa, numpang singwita, Arrijalu, utai wang lanang, sing mau kecelok lanang. Nyumurku. Nyumurku kelaminnya lanang. Iku sing, urib, senajan, toh numelok sing. Tapi, urayah kular rojil. Iku sing dimaksud di Mambukhori, jika kata mu'min dan muslim, atau kata apa saja, dingin dikakna wang bener, maka mewakili semua kebenaran. Laini Nabi Nabi, mau cukup, mau ni aslam itu, kadang yang mau ngentikan aman itu, kadang ngentikan soddak itu. Asal mukhotobnya benar, atau beliau yang ngentikan sendiri, pasti maknanya semuanya hakikat. Laini Nabi misalnya, yang ada nih sohabat, yang mau, kul aman tu billah, semastakin. Merausah Nabi ngentikan, kaya wang usul, apa wang mutakalimun. Kul aman tu, wa aslam tu, wa soddak tu, ya rausah. Mereka, hal mukhotob, isu wang bener. Muni aman tu ya cukup, aslam tu ya cukup, apapun cukup. Karena semuanya, jika wang usul yang benar, maka akibat maknanya juga benar. Tapi lafad yang benarlah, yang ucap wang usul yang benar, akibatnya itu benar. Kaya wang munafek, wulih aslam tu. Paham ya? Wang munafek, wulih, kaya wang usul yang benar, kaya wang usul yang benar, kaya wang usul yang benar, Nyatanya Allah menganggap itu tidak cukup. Malah dia menganggap bohong. Kenapa? Dia menganggap bohong. Ya, nanti terusnya, yang ini, wah, ngapal Qur'an, yang ngapal, ngarep, nganti gurir, hal-haliku jeneng ngapal. Lah, nak setar wisbar, ya jenengnya setar wisbar. Ilingnya yuk. Jadi, bar sekabian ini, apa? Gapal Qur'an kan, ngapal, apa? Tahu. Gapal Qur'an? Tahu. Kan semua ayat, tahu apa. Tahu mau, ya hafal tenan, tapi, warah haki kota. Soro urfan, nenggeri tahu setor hatam, jenengnya yuk. Kapit. Tapi, warah haki kota, tapi, urfan. Tom aja, saya paham ya. Itu paling ngangil, penting kalau ngerangnya panjang libar, dan ini kaya Raja Anggal, engkau asbab bin Uzzul ini. Asbab bin Uzzul ini tetap, fama'ala bisal muslimun, wal musrikun, wal yahud, hata kadu, yataha rabun. Jadi tetap saja, asbab bin Uzzul itu ngikuti fakta. Kemudian di peristiwa itu, orang munafek, orang musrik, dan orang muslim tarung. Padahal, Qur'an ini, ngendikah, wain, toh, ipatani, minal mu'minin. Tapi asbab bin Uzzul ini tetap, wa'idhan fil majlis akhlatun mal muslimin wal musrikin. Paham ya. Wa'abad jadil awtan wal yahud. Padahal Qur'an ini, menghentikan dua kelompok mu'min. Tapi sejarah ini, menghentikan mu'min dan kabir. Berarti, menghentikan dua kelompok mu'min dan kabir sejarah ini. Paham ya. Yang kelompoknya, abdu'abin ru'aham mu'min sejati, hakikati abdu'abin ube'i, kafir sejati. Paham ya. Tapi karena kelompoknya abdu'abin ube'i, dohiri iku islam, Qur'an, sang istilah, dua mu'min yang bertarung. Berarti apa? Allah menghentikan istilah dohir. Yang kelompoknya abdu'abin ube'i. Doh ya? Aku ini bab paling angin. Menana lafad iku, maknanya iku iso urfan, iso luhutan, iso istilah. Ini terus-tertis jadi kaedah ini. Misul faqin. Wa sholat luhutan ad-do'a, wa syar'an kaedah wa urufan. At-tolib haqikotan mentolabal ilmah, bistihah din wajif dinu. At-tolib haqikotan mentolabal ilmahat. Wa kalah ya haqikotan mentolabal ilmahat. Lihat aku ya benal haqiki wal maja jino. Napas kumat sadari seruwek. Jak jagungan moh. Napas kumat ya. Loh, posin aku terus. Siapnya goblok ya goblok. Nah, itu berarti kankah ngutok. Mereka haqiki ya tahu. Dan itu nanti berlaku di semua ilmu Qur'an. Dari 100 ayat amanu berarti ibti'aan suma kafaru haqikotan. Suma amanu yumudu hirontok suma kafaru haqikotan. Lalu, terus ini sumas dadu kufruan. Bapam ya? Mereka mengatikannya ulama-ulama, Mereka haqikotan umpomo yang adi'na iku amanu haqikotan. Iku rangarah dari kafir. Iman yang semua buhnya adi'na iku harus dicabut. Kayak ada wik. Ini kitab kitab taurat riyanuh diantaranya penjelasan. Tidak ada umat Muhammad yang jadi murtad. Ketika khususkan masuk islam, Cerita dengan jenis nabi. Di kitab taurat riyanuh diantaranya penjelasan. Wa gada'i dika'al iman khina tukhol yakto basa satuhu al-kulu. Khina tukhol itu basa satuhu al-kulu. Iman juga gitu. Nggak akan berubah. Nah, berarti kan yang amanu haqikotan. Dijamin Allah berdengarah murtad. Anggar murtad berarti zaman islami jarenate haqikat. Anggar orang murtad itu zaman imani boten haqikat. Nah, imaniku haqikat. Meski melebih ayat. Yusabbitu wahu ladhina amanu bilkau liqtabiti bilhayati dunya wa filakhirah. Ya gitu. Akhirnya ketorong. Konstruksi ayatnya ketorong. Yang amanu haqikotan pasti dijamin Allah. Yusabbitu wahu ladhina amanu bilkau liqtabiti. Jadi pertanyaannya ketika Allah yang mentasbit. Mungkin nggak jadi murtad. Enggak kan? Masuk tasbiti Allah kalah. Mungkin fenomena zaman. Mungkin. Allah mencifati dirinya sebagai man sing yusabbit. Mungkin nggak? Sesuatu sing sabbatahu wahu ladhina amanu bilkau liqtabiti. Meskipun ya tentu secara etika kini dungo yamu kalibah gulub tabit kolbiya ala di. Itu ramu etika. Tapi kayakku tuh yakin, aku yakin. Buang sing iman haqikotan itu tetap diridani Allah. Wajibah ingkana miskolan apa aderah. Aku baktap yang paling angin yang taksir. Karena apa aku. Ya, sangat. Aku yakin. Aku lir rojil aku antar rojil. Bader. Oh, jalanan orang orang teka ujim. Rocet teku ujim. Gak dipentung, itu ini parfum Itu berarti antar rojol, bakter rojol Karena aku bingung di pondok, mikir kuburan Satu kamar, bingung di kancahannya Bingung di rojol kata, paham ya? Anduknya kain kapan Berarti antar rojol, kular rojol Apa yang mau ditanggap? Terswiridhan ini juga kan kuburan bekas Jadi apa? Antar rojol, kular rojol Ada yang berarkannya, pingin no taiz Ada rojol yang sesuai musamahnya Ada rojol yang sesuai musamahnya Terus punya akibat dikg Masya, rojol itu harus mengkhamis Ingu maka,2 gil buat rok Mereka kuatir bukan kular rojol Bisa tak authority Berarti ilmu Jadi wainto ifatani minal mu'minin. Mu'min pertama itu khaki kotan, sehingga musuh yang mu'min khaki kotan, mu'min ma'jaisya. Karena yang tarah itu terjadi akhlaton minal muslimin wal musyriki. Ya, semua lukhat itu benar-benar yang benar dimampu khari. Maknanya aman itu ya pengganti aslam itu. Karena maknanya aman itu kan percaya, kalian jenengan. Jangan utuh sholat, kita sholat, kita sholat, kita sholat, kita sholat, kita sholat. Ketika maknanya aslam itu, kita nyerah ambil ide-ide, kita nurut Islam, kita nurut, kita tasdik, kita tasdik, kita percaya anak-anak malekat, kita percaya. Jadi aslam itu ya bimana? Aman itu? Aman itu ya bimana? Aslam itu. Maknanya kira-kira memprotes Nabi Ibrahim. Wa'ana minal muslimin. Zaman Ibrahim yang dititikannya wa'ana awalul muslimin. Hada wiru kafim. Itu ini muslimin wal mu'minin. Wa'ana al-islam wiru iman, wal iman wiru al-islam. Zaman ngaji ibtidah. Zaman ngaji ibtidah, rukun iman dan rukun islam. Rukun islam juga rukun. Iman. Bagaimana cara kenaikan kelas. Nabi Ibrahim yang merasa warah ingon. Buat manusia. Wa'ana minal muslimin. Orang lengkap. Berdaya wa'ana minal muslimin wal mu'minin. Kanji Nabi ngertiikan ngandani sahabat. Zulani ala ma'alin ini. Kul amantubillah. Tuh masjad. Nabi Ibrahim yang dititikan kul amantu wa'aslamtu. Namun kul amantubillah. Dia ngomong bener ya. Amantu ya biman aslamtu. Aslamtu ya bimakna. Amantu. Semua lapat. Iktatalu wa'in to'ifatani minal mu'mini na'petatalu. Karena perkelompok itu jumlahnya kan besar. Makanya anafu iktatalu. Wa'in to'ifatani minal mu'mini na'petatalata. Karena to'ifatani kan dua kelompok. Ya normalis secara lu'kot kan iktatalata. Tapi to'ifatani kok iktatalu. Ini dua kelompok. Perkelompok wongi agak. Ya berarti iktatalu. Ma'ana imam siud. Engga sengaja ira mikir ngono. Ong cah pasanan pokoknya butuhnya ngintak ada duwek biaya pasanan. Orang tahu kepikiran nak iktatalu biye, nak iktatalata biye. Kira-kira paham tahu tak terang. Engga sengaja biaya. Kan to'ifatani mesti iktatalata. Karena dua kelompok. Tapi berhubung to'ifatani ya jambun. To'ifatani ukrah gitu jambun. Karena jumlahnya besar. Iktatalu. Jadi jumia di jaman oba iktatalu nazaran bilal makna. Lian nakula to'ifatani kuja ma'atun. Ba'kuri ah iktatalata. Sekarang usaha moco sengana. Kira-kira masyiroe tuntas. Kira-kira mikir sabah malah rusak. Kira-kira masyiroe hampir adil. Kira-kira sabah. Kira-kira masyiroe hampir adil. Sabah. Kira-kira masyiroe hampir adil. Sabah. Kira-kira masyiroe hampir adil. Sabah. Sabah itu apa? Bitu. Bitu. Aki. Ya Allah. Iktatalu melihat jumlahnya itu orang banyak. Allah pakai jamah iktatalu. Tapi banyakpun kan hanya dua kelompok. Ya malah ini Bina Humah. Ya ada. Kira-kira mikir orang ulama. Ya kelompok A itu 100, kelompok B 100. Kan dua kelompok besar. Iktatalu. Tapi faktanya kan ada kelompok A sampai B. Bina Rumah. Ya. Paham ya. Itu sebab pinter dia. Jangan sih. Memang mikir-mikir diberi lagi lainnya. Ya. Ya. Pena kareng. Kira-kira. Loh. Kira-kira. 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 Ya. Kira-kira. 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 Ini nanti. Mika dua. Kira-kira. Ini nanti. Kira-kira. 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 Fa-aslihu Bina Humah. Ini terus sana. Sana. Nak wantan ya ini suni. Kita terus ralih. Wantan ya ini. Misalnya alif bingkong. Sana. Nggak tasniah. Apa Allah. Kalau ada naskah. Nggak usah. Berarti alif bingkong. Berarti sana. Yusani. Tasniah. Berarti sana. Nggak ada redaksi. Tasniah. Apa Allah. Paham ya. Maksudnya Bina Humah. Allah bikin redaksi. Dengan redaksi. Tasniah. Berarti sana. Ternyata. 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 Berarti sana. Yusani. Tasniah. Ternyata. Bang ya. Nak wantan ya ini. Berarti ini suniah. Suniah dan Tasniah. Napa lafad bingkong. Naseeran koronani ngali. Nangali ilalabdi. Maring lafad. Jaga lafad bingkong. Ternyata. Mau dari awal. Kanta ifata. Nih. Baiklah. Ya berarti. Pasti ya. Tapi nak ta ifata ujamun. Wat ta Ifata Ujjamun. Iktat Halu. Paham ya. Ya. Lempuhnya. Ya. Ya. Naseng yak. Diwatosin niyah. Naseerah naseerah naseerah. Naseeran koronani ngali. Lalahdi mali. Fa'imbaqot ikhda'humah Ini adalah tasniah Fa'imbaqot mongolamun dulurum Eh, tak adat Kenapa? Tak adat Kan ada yang melipati batas Ada yang melipati batas Ada yang melipati batas Dianat melipati ifta'al Ada yang melipati batas Tidak ada yang melipati batas Ini adalah al-mu'tadi Nah, fi'il yang Liwati batas, ini disebut muta'ati Karena itu fi'il Rakus Mesti rakus itu mesti musnad Ilah itu cukup musnad Paham ya? Jadi rupnul isnad kan Namun musnad, kalian musnad ilah Koma Zedun itu harus kalam, karena musnad Bek musnad ilah Dari Zedun tidak mungkin kalam musnad, bek musnad ilah Tapi ada fi'il yang muta'ati Yang liwati batas Terus muta'ati ilal maf'ul Faham ya? Padahal maf'ul itu fudlah Fudlah itu wiyan Tidak rupnul isnad Setelah ini fi'il muta'ati Fi'il yang liwati batas Terus muta'ati ilal maf'ul Faham ya? Padahal maf'ul itu fudlah Fudlah itu wiyan Tidak rupnul isnad Tidak rupnul isnad ilal maf'ul Tidak rupnul isnad ilal maf'ul Tidak rupnul isnad ilal maf'ul Ibadah yang terbatas untuk dirinya sendiri Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi maksudnya ini Tidak ada itu liwati batas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Alif bengkong Alif bengkong berhubung ketemu tak yang sukun Alif bengkong hilang Kayak al-koh Ketika ketemu tak akan al-kot Otomatis alifnya hilang Ya kan al-koh Berarti ketemu tak al-kot Kalau ketemu bangsa buruk mati Mesti alifnya hilang kan Faham ya? Jadi tak ada Ngang walif bengkong Terus disekanita Lita nis Tak ada Kodo misalnya talak ko Ngang walif bengkong kesini Tidak itu langsung talak kot Jadi sebetulnya nggak ada yang Meninggalkan Lafat iku ninggal no makna no po asli Tetap tak ada ngelihwati batas Mau fi'il koora nyukup no diri dengan fa'il Butoh maf'il Jadinya fi'il muta'adhi Sing pengaruhi ngelihwati kebutuhan pokok Ini ku fa'il Ngelihwati kebutuhan pokok Butoh maf'il Menarani fi'il muta'adhi Fi'il sing ngelihwati batas Faham ya? Fi'il sing Oda Al ibadah al muta'adhiya khairan Minal qasira Ibadah sing liwati batas Tapi temen ini positif Kaya nulung wong, ngekai duit wong Lomong itu jenai ibadah muta'adhiya Kaya seneng Seneng Tapi kaya tanggung awamu dewe Itu jenai kasi'adhiya Misalnya di duit, bukogu dewe ya halal Kalau kaya duit dewe kan kan ngelihwati Tapi kasi'adhiya Tapi kasi'adhiya Lama itu di duit dewe, di duit wong iya Sehingga al ibadah al muta'adhiya Kau khoirun minal kasi'adhiya Fa'im Bawot Mongko lamun liwati batas Tak ada di sini liwati batas Sopo ihda'um masalah Sisi'ne tok'ifaten Alal ukhroh yang ngatasi' sing kelompok lio' Bako dilu Mongko merangino sirokape Jadi kan ada kelompok yang bertiga Tentu ada kelompok ketiga yang waras Rami hak kanan, Rami hak kiri Kelompok yang waras itu Yang kena'i fitob, bako dilu Bako dilu Jadi kan mana'i kalau kamu jadi presiden Atau jadi pemegang otoritas Dua kampung perang atau tawur Ya kita kena'i fitob, bako dilu Kenapa? Bako dilu Tapi setelah fa'as lihu Setelah Jadi orang yang kepolisian Jadi kepinginnya yang pertama tentu Bako dilu Islah kok malah nantang perang lagi Bako dilu Bako dilu Aku mau kau merangino sirokape Kita merangi alatikang, tapi kita lacut Bapolati Jadi aku setuju Komentari ahli-ahli tafsir Tafsir itu hanya ngurai lafad Atau hanya ngurai apa lafad Kita bisa ngerti lafad Sinti kersana Allah Paham ya? Mereka lafad tak ada Itu kan bisa positif Kata di nembab ibadah Al-Ibadah Al-Mu'ta'adiyah Tapi kalau bahagut itu gak bisa Positif Sinti kersana Allah kan bahagut Bukan tak ada Sinti kersana Allah itu Bahagut bukan tak ada Tapi santri-santri ini kan Rapati roh bahagut Terus diterang Tapi tetap baik Kualitas tak ada Tidak mengganti kualitas bahagut Paham ya? Jadi tafsir ini Sepolohnya ngurai lafad Turun Ngurai lafad Tapi tetap yang dipilih Allah Itu yang kalimat Itu yang jamiah Kalimat yang paling komplit Jadi kemana Lafad yang disebut Allah itu Gak tergantikan Meskipun ada lafad yang muradzif Jadi lafad yang disebut Allah itu Tidak tergantikan Tetap yang terbaik seperti itu Kalau nanti mau tafsir ini Wa'ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Sejajal misalnya buk genti Hal yang sama tentang Allah Wa'ibadurrah Itu gak pas Karena Allah ingin Hamba-hamba pilihannya itu Bukan sekedar pengagum hak Tapi punya empati sama tetangganya Sosialnya Sehingga Allah kepengennya Yang sholah itu ya sholah yang empati Yang peduli dengan orang lain Makanya Allah kepengennya Bukan ibadurrahman Bukan ibadurrah Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Memang kepengennya Allah Kehamba-hamba pilihannya itu ibadurrahman Terus Alladina yamsuna alal ardi haunan Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Itu pasti ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Allah di sifat rohman Sehingga segala sifatnya itu Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Ini harusnya digenti Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Ya tidak bisa Pokoknya di ayat itu harus seperti itu Bukan ibadurrahmanilladhina yamsuna alal ardi haunan Ini tidak bahagut, kebutuhan sakit positif. Artinya apa? Tak ada itu tidak akan menghenti bahagut. Meskipun untuk menjelaskan bahagut gimana ini? Tak ada. Fa'im bahagut, mongko lamun dati lajut. Eh, tak ada. Sopo, ikhda, guma, salah sisi neto, ibadem. Ngelacuti alal ukhroh yang ngatasi singliya. Fako, dilu, mongko, merangino sirakabe ala diin kelompok, tabuhi kan ngelacut, sopo lagi. Hatta tafi'ah, singga balik. Ini kata sendiri, apa yang betul nanti kan hatta tarsi'ah, tapi hatta tafi'ah. Singga balik. Apa? Sopo Allah ditabuhi, tarji'atiksi balik, Sopo Allah ditabuhi, ila amri'lah. Maren urusannya pengirat. Urusannya itu pengiratnya. Ya, tak terang. Tafi'ah itu maknanya ku Fa'ayafi ufai'an. Balik, jadi fa' itu maknanya ayang-ayang. Ayang-ayang itu bayangan. Bayangan itu marai terduh. Ya, udah bisa digenti kata tarji'ah. Bukan sakit, digenti kata tarji'ah. Meskipun maknanya tafi'ah itu butuh penjelasan tarji'ah. Tapi tarji'ah udah bisa genti. Ada dua kelompok yang perang. Kemudian yang satu itu mau tobat. Ditandai apa? Dia menjadi sejuk bagi kelompok yang lain. Paham ya? Jadi pelindung bagi kelompok yang lain. Berarti setubah tenang. Eksistensinya dia, itu ngayomi yang lain. Ya, itu kan tarji'ah nggak bisa genti tafi'ah. Karena tafi'ah itu ada unsur fa' Fa' itu ada ayang-ayangnya. Ayang-ayangnya itu memberi keterduhan. Jadi, kita sedangkan tenang, kan kamu ketemu kita rawas-was. Jawa jeluhi Torah. Ini kan surah kepikirannya. Misalnya bertukaran. Jika nyantet Torah. Paham ya? Ustnya'atnya senyaman. Jadi tafi'ah dari katana fa' Fa' itu ada unsur. Bayang-bayang. Jadi ini ya tafai yaudelaluhu anilyamin. Jadi pokoknya enak lah. Jadi kebenak. Paham ya? Jadi fa' itu orang mutlakul awdi. Tapi mutlakul awdi ma'as salamah. Bali, terus orangnya nyaman. Ya rojul itu sekedar alat kelamin. Panjen bujumu, keluarga mu, bisa berlindung dengan kue. Itu ada rojul. Karena alat kelamin itu, mau tikus melayu. Paham ya? Kamar itu berpikir parfum. Waduh, matanya. Kalau itu enak rapi, berarti ada dua parfum. Repot, kan? Repot. Barang-angkat tikus, waduh, jiri. Waduh. Ngel-ngelotonggo, kan? Dua sejoli, ngel-ngelotonggo. Ini ngomong, nunggul, singlanak, ngejutulung, semuanya ngejutulung. Jadi togo-togo, nunggu mata gopoh. Ini kamar, ada bentuk, anak, ini parfum. Iya, iya, iya. Taksis, tak gini, bondok di pinggir. Terus, Andu'ya wajib, kok, kakain, apa? Jadi antar rojo. Sebenarnya, jadi rojo, waduh, kesemper. Walau, repot, ya, apa? Ya, jadi, fa'ayafiu, fai'an, itu barang, sing, dadek, berlinggungi, wong, lio, itu jenis, napa? Fai. Intinya, pokoknya tarjia, itu raiso, ganti hata, tadi, ada preman tobat, itu juga sekedar tobat, tapi rasa takut orang lain, itu hilang, napa? lana sultan, sultan itu penguasa, atau coro di sebuah rojo, atau coro di sebuah presiden, itu dikelari, antar di luah, maknanya, wong lio itu, itu berlindung. Mereka, gelari sultan, di luah, di ardi, napa? Gereka, sama celoknya, khalifah-khalifah itu, gelari sultan, di luah, di ardi, maknanya, itu, ayu-payu, ada pengirahan. Wangku nyaman, Nyaman itu, semelara, tiga, IPLT, misalnya, kita tiga, dilindungi, orang pati mondok, rapati, ngulik ilmu, ya dilindungi, mondok, irat jelas lah, ya dilindungi, orang di luah, kok ngancam, paham ya, iup-iupan, kok panas, bagaimana radiansi nuklir, orang pati mondok, yang dilindungi, orang pati mondok, orang pati mondok, menkomend, malah khutbah, itu sarana, menkomend, itu, orang dilubah, ya, lain-lainnya, tidak terganti, tidak terganti, senajan, untuk menjelaskan makna, tapi, dijelas, tarjia, tapi, kita bayang, misalnya, sehingga, kelompok ini, menjadi nyaman, bagi kelompok yang lain, itu berarti, bukti, karena sama-sama, sudah menjadi nyaman, ditandai, jadi, iup-iupan, hatta, tafi'ah, sehingga, bali, sopoto, ifa, etarjia, ilah amri lah, maring, perintah Allah, manane, al-haki, dikse, bali, neng, singkat, jadilah, amri lah, itu pengganti, ilal hak, mau kan, bahot, bahot, itu kan, tidak hak, tapi, lagi-lagi sama, ilah amri lah, itu, tidak bisa diganti, ilal hak, karena, kalau dikatakan, hak itu, milik siapa, ilah amri lah, rak karuan itu, milik Allah, sekalian, itu, itu, apapun lengkapnya, apapun hebatnya, tetap, tidak bisa mengganti, kalimat, dan jamiah, kalimat, yang komplit, yang tinggi lah, Allah SWT, wa ta'alui, fa'im, fa'at, mongkolamun, dadi bali, masti bali, masti, dadi bali, sing, dadi yupi yupan, bangku kelompok, sing, liyong, sopo, ta'ifah, fa'aslihu, binawim, mongkol, damek, nasirokabe, binawuma, antaina ta'ifatan, ya, biladil, kan, seimbang, nak, wis, pado, apik, ya, kudu, berlakukan setara, seimbang, bil-insofi, kan, insofi, insofi, seimbang, nopo, nopo, kalau kata, nisfon, nisfon itu separoh, nopo, berarti, ansofi, enggak, separoh, separoh, nah, dianggap bijak, podo-podo, nopo, 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 malhu, al-islam, sebagai, riwayat, al-insofi, napsik, al-insof, napsik, aku sadar awakmu, misalnya, jadi, 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 sebenarnya, orang lain mengkiahikan kamu itu karena nutupi elekmu, kalau semua membongkar elekmu, kamu juga enggak, dia, artinya, kalau orang lain menghormati kamu, dengan mengabekkan elekmu, aku juga mengabekkan elekmu, lio, misalnya, lio, terus, ngoreksi jaman ke mondok, turah, turuh, kan, masalah, wong lio, ngoreksi, wong tuamu, keluargamu, kan, wong masalah, mana ada keluarga mu sehat, kan, semua keluarga pasti ada yang enggak sehat, itu, jika kamu enggak siap dibuka appmu, ya, jangan buka appnya orang lain, karena kita sama-sama punya app, itu, jika kamu mau nilai diri kamu baik, ya, orang lain harus kamu nilai baik, ya, itu, al-insofi, napsik, nama, al-insofi, napsik, itu memang paling berlaku, enak, seorang dati, orang tokoh, orang lain diperlakukan, bahwa itu enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, misalnya, misalnya, orang lain tidak mengabekkan salah kamu, kan, juga kamu repot, kan, diteliti keluarga mu, misalnya, kita semua kita, bapak mu, saya katakan, saya repot, keluarga mu, orang soleh, apa yang ada di sini, kan, saya repot, itu, belum, al-insofi, napsik, no, al-insofi, misalnya, ke Quran, melanya, sehingga, orang ngetes, nge-nge, 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 salah, nge-nge, orang lain, kamu beri hak yang sama, yang setara. Ini terkenal ceritanya, Mbak Murtado ini, terkenal wali, zaman-zaman, Mbak Songhef, Mbak Songhef Sarang ini, dia disiplin, ini terkenal ceritanya, dalam kajen, keluarga, 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 Santri ini, kuyen, yang panggung, panggung, itu masuk model kuno, tapi panggung, itu kuno, kayu, Santri itu ruang, orang tamu, itu ruang, itu, Mbak Songhef, itu ruang, yang kaya ini, yang kisah jagungan, ruang, dari Mbak Songhef, ini ceritanya terkenal, Mbak Songhef, tapi juga, walaupun, masak, saya sana, Mbak, ini, kok, buat, Tahu, Santri, kuyen, mbak, buah, no, sarok, kulopun, kulopuamu, dooniku, sing, dati, no, kulopiayai, ngonten, ngonten, nak, booyong, kulopi, terus, raddikiayai, makmum, makhlu, gaib, sini, ngelor, iku, yudah, dianok, gaya ini, dianok, gaya, dianok, dianok, makmum, pasak, lah, dianok, dianok, gajaran, bitulikur, senangcet, makmum, minku, pasak, kak, mereka terus, bersetatus, jamaah, kewali, sholah, dianok, tetap, diturus, sungeran, satu, dia, makmum, pasak, bitulikur, ikutu, hormat, esok, ngono, ngono, sengiyah, aku, kak, jambik, kusyanya, kesah, nih, bang, ini, ngoten, ngoten, seng, dianok, kulok, kia, terus, basungnya, mantap, enggak, enggak, harus, enggak, basung akal, basung, enggak, enggak, batin, basung, oh, tetap, enggak, mulai, santri, enggak, ya, itu, bener, basungnya, bener, santri, tadi, didik, lagi, dianok, basungnya, bener, kia, kacet, bener, ngasih, enggak, mulai, terus, podok, suwong, terus, gaya, apa, itu, tiba, ya, sawang, dok, ya, rebat, lumayan, nyapu, nyapu, sawang, kayak, kayak, seras, 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 bodoh, semuanya, lumayan, seras, 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 enak menobarokai resik-resik itu suatu saat itu ngersihkan dosa ngersihkan nasi pelek pertamanya purusuan jadi tiba itu jenis insol, maksudnya ngapa? misal itu ngomong itu, ngomong itu ngomong itu kita orang begat yang begat lumayan harus gak diceluk rondo lumayan ternyata kira di begat, mau gue status ya, disini insol hal insol min nafsik hal insol, itu penting kadang-kadang orang yang iso lah, anak iso itu lah, biye-bye gue dihormati orang karena orang lain gak ngeluk sisi salah tidak ngeluk sisi bener andekan orang lain ngeluk sisi salah ya, orang wipot misal itu pengajian orang itu hasil ngambil panggung, ngomong, ngomong ngomong, kecangkeman, repot misal itu dati kiai tes-tes, suaranya welek gemersek bapak panitiani gak ngeregani kiai sana orang komen ngomong, ngomong, ngomong ngomong, ngomong, kecangkeman kan ya repot ya tapi barokai orang itu gak melihat sisi itu orang kiai ngamuk ya itu ketua ke panitia ngomong, 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 ngomong min nafsik malah nontot lo berapa kali ngaji serausa Saat orang hormat kamu Itu karena mengabdekan kesalahan kamu Nanti kan mereka pakai sisi Salahmu Itu juga masalah besar Masalah besar Di udang pengajian Bangung ramai lho gawe Mereka ramai lho noto Jadi mulai kisah Komplen Maksud saya macul untuk virus Kemayang kan mau cuman anak hakim Satu jam itu satu sehawur Dibanggil macul Seruntusan Ini al-insauf Banyak orang yang saya ketat Wah, kak kerega ini Saya keregamu, biroku Itu biasa Kalau bener Ngotong-ngotong Ya pada Disa-disa Mayani gue Mereka yang rusak Bangungnya Berkatnya Tapi aku yang mayani gue Menteri Ya radu yang gue Piro-piro kepayon Ini al-insauf Minnafz Orang itu diberi munasofah Aku untuk separuh Aku untuk separuh Ini al-insauf Minnafz Jadi diantara Nabi Setiapnya Kakak islam itu Diantara dari sekian jawaban Kadang-kadang jawaban Al-insauf Minnafz Jadi kunci ini Al-insauf Minnafz Ini kalau suan Kangkang itu Bayangnya Kalau yang ngerokok Buat tegi Ini latar Muka kan Ya mangel Mergokono Yang ngerokok Kau yang buat tegi Jadi Ya podo Bayangnya Buat tegi Sudah enaknya Dibuat di pondo Tentang kok Sakmudi Bapak Lu yang kaji Nabi 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 Sangin topik Wang upilin Dilatih Jumlah Yang upilin Atau riak Ojo Tokno Yang jobo Dakok Yang kami Kaliusro Maksudnya Dakok Lampimu Terus Mampu Kali Nabi Yang Dipendek Disai Beneran Wang Lio Coba Selalu Upilin Apabila Sualet Setelah Kok Dibuat Yuk Nabi Itu Rakin Sobdul Misalnya Mampu Dikonok Misalnya Masyana Kangkang Tukang Sambal Jutuh Sain Ambu Asam Kok Harus Ngerisi Misalnya Posisi Tukang Ngerisi Sambal Itu Jini Al Insof Napa Al Insof Napa Bayangnya Lio Kukurban Bayangnya Kue Dikor Mangel Misalnya Makan Pedang Terus Kulitnya Takok Terasem Terasem Terus Kue Ngono Sekarang Makan Kulitnya Agar Buat Terus Kukurban Terus Terus Orang Insof Minna Fa Asli Kukuh Nah Bina 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 Insofi, kita sadar diri Terus itu introveksi Apa itu, kita lakukan Adil Sirokatu Adil Sirokatu Karena kita makan mie yang ada Pem salil wasu Makan mie mampu Rekat nawani Yoke, ya podo Kita mengganggu perasaan orang lain Karena itu memicu Palingkan Memicu nawani Hah, gimana kan Nggak kelembut Nah, nawani rata nanang Jadi, siapapun Al-Insofi, minnaf Ewan liyau coba yang dati korban Waktu itu, lan adil sirokabih Jadi, dikese adil sirokabih Inna wasatuna wa ta'ala Yuhibu seneng sopa wa ta'ala Al-Muqsidin, ewan singadil Sangadil, nak gue mau dati korban Ya, jangan jadikan orang lain Itu korban Jadi, gelam nggak Misalnya, lataram dipegi teki Ewan liyau, nggak gelam kan Ya, gue jangan melakukan hal yang sama Inna ma'al mu'minun, an'usninti, piroporong mu'minu ku ikhwatun Hukhaki kote dulur fitin Ingalem agung Fa'aslihu, mongko Ngawiyoh dame sirokabih Islahu, ngawiyoh dame sirokabih Islahu, ngawiyoh dame sirokabih Islahu, ngawiyoh dame sirokabih Sholahu, maknanya ahbih Islahu, pokoknya, jadi dame sirokabih Baina akhwakikum Antaranya dua saudara Yang pidin Dulur loruh sirokabih Ida tanah sya'ah Nantikanya, percekcokan Sopo akhwakikum Wa kuri'alan dini waco Baina ikhwatikum Baina ikhwatikum Karena kelompok itu kan ta'ifah kelompok Kalau itu kelompok, ya ikhwah Tapi kan dua kelompok Ya akhwakikum Kira kita Apa aslihu Baina akhwakikum Ya akhwakikum Mereka melihat Pie-pie masih jumlah besar itu hanya dua Kelompok A sama kelompok B Tapi kalau faktanya besar Dilihat besarnya saja Ikhwatikum Mereka kira Fa'aslihu Baina ikhwatikum Kalau kira kita Fa'aslihu Baina akhwakikum Bilfauqoni Adi klantite loruh Seng ning duur Nama bilfauqoni Adi klantite loruh Seng ning duur Nah akhwakikum kan titik ini Nengisor Mereka yak Rungok no Akhwakikum kan titik ini Nengisor Mereka Jadi ya Jadi bayang no Rasa Musmani kan Nggak ada titik Paham gih? Rasa Musmani kan Nggak ada titik Berarti Misali Hamzah Huk wawu Nabroh Nama Cekungan ini Wengarap Nabroh Terus Kavmim Nah cekungan ini Isinya apa? Nak Sengkiro Ahndarani Ikhwatikum Berarti cekungan ini Diisi Fa'aslihu Berarti Isinya apa? Ikhwat Ikhwatikum Berarti Isinya apa? Tak Tak Berstatus apa? Fa'aslihu Na Cekungan Isinya Ya itu kan Dibawah Sini Tahtaniyah Maksudnya Bulat-balik Tak Malu Bil Fa'aslihu Ba'aslihu Aten Bitahtaniyah Berarti Yak Malu Seperti Di semua Jalanan Fa'aslihu Berarti Tak Malu Tak Tak Malu Malu Falkaniyah Berarti Ikhwatikum Paham gih? Karena berarti Paket tak Ikhwat Tikum Berarti Yang kira Ahyak Tahtaniyah Karena Posisi di bawah Posisi di bawah Tak Malu Bayangkan Rasul Musmanirian Gak ada Titik Gak ada Titik Makanya Kaket Ngerjik Fata Bayyanu Wafikir Aten Fata Sabbatu Gak ada Titik Faham Gak ada Titik Maka Ketak Fata Bayyanu Kek Ngerjik Fata Sabbatu Gak Gebrek Ngerjik Rana Titik Rana Titik Sona Riwayat Nabi Hina Tema Sfata Bayyanu Hina Tema Sfata Sabbatu Terus Ini Unzilal Quran Ala Sab Ati Akhru Goblok Kan Gak Mungkin Allah Perintah Sesuatu Kemudian Akibat Baiknya Menawo Banyak Ulama Yang Berpikir Tidak Mungkin Allah Kasih Panduan Kasih Saran Kemudian Akibat Baiknya Masih Menawo Tenan-tenan Ngongkon Jumlah Menawo Makanya Ada yang Makan Lakukan Itu Semua Supaya Kamu Turhamun Faham Makanya Khusus Kur'an Kalau Tetap Tar Masih Supaya Tapi Kalau Lama Hakikat Tidak Berpikir Menawo Menduk Suwi Apal Kur'an Hafid Nak Menawo Pak 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 Menawo Dibujur Menawo Tepat 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 Bia-biya Allah menghentikan Dan ngasih saran Pasti akibatnya baik Dan akibat baik Ini pasti Terjadi Tapi khusus Kur'an Kalau kita Ngajikan aku Tetap Menawo Ya Yuhaladzina Aman Ya Surajah Sampai Nyenyak Sampai Kamu Al-Aya Tuhan Hiling-hiling Dados Makna Neng Kur'an Niku Makna Niku Nak Nyata Kembali Ke Hakikat Jadi Mu'minun Sing Hakki Kiyul Iman Onong Munafek Sing Mu'minun Dohirul Iman Uta Iman Bid Dohir Ketika Dua Kelompok Iki Tarung Allah Tetap Ngistilah Nuk Wain To Ifatani Minal Mu'minin Senajan Mu'min disini Itu Dua Kelompok Yang Berbeda Sing Sitok Mu'minun Hakkikotan Sing Sitok Mu'minun Dohirun Tapi Kulan Tetap Yusama Mu'minan Iku Terus Makno Kuluhotan Makhkikotan 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 Dan itu berlaku Di semua Quran Misalnya Al-Furqan Furqan itu Maknanya Pemisah antara Hak dan Batit Tapi Secara Istiqmal Furqan itu Khusus Quran Makhkikotan 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 Orang Tahu semua Kalau Furqan itu Quran Tapi Ketika Masih Dengan Makna Wasfiah Dimana Mahual Furqan Ya Furqan Juga sama Angel Juga sama Karena Taurat Fungsinya Al-Farku Benal-Haki Sebab itu Allah Ngantikan Wala Kota Atena Musa Wah Harun Al-Furqan Padahal Maksudnya Taurat Ngo Nampok Mana Ngo Jumlah Musa Ambil Harun Ndok Quran Terus Wala Kota Atena Musa Wah Harun Al-Furqan Orang Ngo Ngo Furqan Sing Di Wala Kota Atena Teman Teman Paring Musa Nabi Musa Wah Harun Al-Nabi Harun Takai Al-Furqan Taurat Sing Fungsinya Kufur Benal-Haki Wab Benal Dati Dong Gek Tai Furqan Neng Kanjik Nabi Wab Alami 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 Al-Quran Meskipun Asal Usul Karena Fungsinya Farku Benal Haki Wab Benal Dati Dong Gek Ya Semuanya Seperti Kenapa Dari Mu'min Mereka Musad Dik Maksud 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 Ceritanya Anak Anak Nabi Ya'kob Ketika Ngongkong Anak Nabi Ya'kob Maksud Anak Nabi Ya'kob Nabi Bulet Kan Kadang Barang Dikongkong Ada indikasi Bapak Rapati Ngandil Dari Anak Anak Ngerti Bapak Ngandil Wama An Tabi Mu'min Lana Walau Kuna Sodikin Wama An Tabi Musad Dikin Lana Mu'min Urusan Iman Mu'min Urusan Keserian Anak Anak Esen Ini kan Bulet Bulet Suatu saat Nabi Ya'kob Ngongkong Jadi Barang Ngongkong Dikongkong Tuku Wapak Sekarang Ini rapati Ngandil Ini Duit Satu Juta Bangun Nabi Ya'kob Barang Ke Pelingaan Ninja Motor Jadi Barang Ikan Rapati Ngandil Anak 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 Nabi Ya'kob Bulet Bulet Malah Mas Kulau pun Ngerti Rapati Ngandil Itu Reflexi Wama Anta Bimu'min Lana Walau Kunna Sodik Ya'kob Mu'min Disitu Mu'min Urusan Iman Bilahi Wal Akhir Mu'min Murni Sodik Nah Ketika Orang Munafek Muni Aman Tuh Billah Sebetulnya Secara Lugot Pengganti Sodak Padahal Hakikot Mereka Tidak Pernah Mesotik Faham Ya'kob Berarti Mereka Makan Aman Tuh Sodak Tuh Fil Lugot La Fil Hakikat Akhir Ketika Lugot Ketika Abubakar Abdu Abdu Rwakha Sat Lugot Aman Tuh Sodak Tuh Hakikotan Akhirnya Tukarannya Tukarannya Kelompok Sodak Tuh Hakikotan Tuh Kelompok Sodak Tuh Akhir Kita Ini Berpegangan Hanya Sengke Ketika 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 Ketika